Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Antum bertakar, makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Walaf, walfajir, wallayl, ada. Itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, antum kuliah. Kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Antum ingin mencari akhirat, berarti di luar dari kuliah, itu waktu akhirat antum. Gampang kalau mencari waktu akhirat, bagi waktu sholat. Pertama, bagi dua dulu, siang dan malam. Apa amalan malam, apa amalan siang? Yang kedua, lihat fungsi siang, fungsi malam. Keluarkan Quran-nya. Siang beraktifitas, malam istirahat. Makanya Nabi nggak pernah bergadang. Nabi setelah Isya diskusi dengan istri beliau keluarga, setelah itu istirahat. Nggak pernah bergadang. Kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi dalam suasana perang. Keperluan ada, maka diselesaikan baru istirahat. Selamat menikmati.